...gabungnya sepsi skap pada pertemuan webinar kali ini. Sedikit informasi berkaitan tentang Google Classroom yang kembali masih susah untuk mengupload setiap kegiatan yang telah dikerjakan. Boleh cek kembali tata cara dari penguploadan itu sendiri karena sudah disampaikan sebelumnya. Semoga kalau misalnya ada keterhalangan bisa dicetang-cetang kepada admin yang telah kami sediakan. Terima kasih. Untuk seluruh partisipan yang masih belum sempat kemarin, minggu kemarin untuk bergabung, bisa melihat setiap materi yang telah disampaikan sebelumnya. Materi 1, materi 2, atau misalnya materi 3 yang akan hari ini disampaikan dan dilihat di YouTubenya SMK 9 Bandung. Di sana sudah kita post kembali, sudah kita upload kembali untuk video-video kegiatan yang telah kita laksanakan pada minggu-minggu sebelumnya. Bagi yang berhubung, kami ucapkan selamat datang. Sebenarnya Sepsiska sudah mulai bergabung bersama kita pada kegiatan kali ini. Sepsiska sudah mulai bergabung bersama kita pada kegiatan kali ini. Sepsiska sudah mulai bergabung bersama kita pada kegiatan kali ini. Sepsiska sudah mulai bergabung bersama kita pada kegiatan kali ini. Untuk pertemuan kelima, materi ketiga pada Kem Kreatif SMK Indonesia, KKSI 2020, bidang kulinel. Menciptakan kueh jajanan pasar yang kekinian berbasis umbi-ubian bersama Sepsiska Andriani. Baik, sebelum kita berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya, kita akan memperkenalkan siapa Sepsiska sendiri melalui paparan powerpoint dari kurikulum Pitei Sepsiska sendiri. Baik, Sepsiska, izinkan saya untuk membacakan data pribadi Anda, kurikulum Piteinya secara lengkap. Nama Sepsiska Andriani Sumadi, lahir di Bandung 27 Mei 1974, beragama Katolik. Keluarga negara Indonesia, alamat tinggalnya Jalan Mulia, nomor 10 Bandung, dengan nombor telepon yang sudah tertelah. Dan nama perusahaannya ini adalah PT Sepsiska Mandiri Sari, Sepsiska Food and Paradise. Untuk emailnya sendiri sudah bisa dilihat di powerpoint yang sudah ada. Sepsiska sendiri memiliki pendidikan formal, yang terakhir ini adalah D3 Food and Appearance Management di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, lulusan terbaik Food and Appearance Management. Sangat luar biasa untuk Sepsiska. Pendidikan formalnya sendiri untuk yang 2011 ini ada kursus Japanese Russian Bread di Jakarta, dan beberapa kegiatan non-formal lainnya yang bisa dilihat. Dan sangat banyak sekali, mungkin ini membutuhkan waktu yang sangat tambah, di 1992 sampai dengan 2011 untuk pendidikan normanya sendiri. Untuk pengalamannya, 1993 di Kitchen Deficient Sapoihoman Hotel, 1997 sampai dengan 1998, itu di Japanese Food Section and Bakery at Ujia Hotel Mianosita, Zapan. Wuh, keren. 1998 sampai dengan 2012, itu entrepreneur dari Sepsiska Patris. Kemudian 2012 sampai dengan 2019, di entrepreneur Madame Siska Patisserie, dan 2019 sampai dengan sekarang di Sepsiska Food Fardest Catering. Baik, ini untuk kegiatan yang pernah diikuti di tahun 2014. kegiatan yang pernah diikuti di tahun 2014. Tidak banyak, ini sangat banyak. Tidak banyak satu-satu Pak, soalnya banyak. Dari 2014, 2015, di 2016, 2017-nya, 2018, dan ini di 2019. Boleh saya bacakan sedikit ya, Sef, ini yang terbaru mungkin ya. Di BIPHECS 2019 Bandung, mengepalai juri dalam kompetensi yang diadakan, Agustus 2019, rekor muri di Kabupaten Bandung, roti bertoping singkong terbanyak. Ini singkong salah satu untuk tema dari kegiatan kita ya, Sef, ya? Iya. Kemudian ada Sef Expo Oktober 2019 di Jakarta, Rapim Nas Ica, Indonesia Safe Association, Surabaya, Maret 2019, acara Food Ethnic di Sperindag Jawa Barat, TSM Bandung, Juli 2019, uji kompetensi kluster set menu di Juni 2019, dan yang terakhir ini adalah acara Rakir Nas Ica, Indonesia Safe Association di Jakarta Februari 2020. Dan ini ada dokumentasi, tadi saya sempat lihat sedikit tentang kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Sef Maringka bersama Sef Arnold, Sef Chandra, maaf. Sef Chandra ini adalah salah satu kawan dari Sef Siska ya, Sef, ya? Iya, adik kelas. Sef Chandra ini adalah adik kelas dari Sef Maringka yang sangat luar biasa. Ada juga di tengah itu ada Sef Juna, kemudian ada beberapa tadi, boleh, di sebelah kanan ini ada Sef Muto ya, Sef, ya? Iya, jadi mereka semua itu memang teman-teman saya di organisasi Indonesia, Sef Association. Betul sekali. Boleh lihat lagi kemarin dokumentasi yang lainnya, Sef Maringka bersama Sef Muto dengan kegiatan-kegiatannya. Kemudian ini ada salah satu bentuk kue yang dibuat oleh Sef Maringka ya, Sef, ya? Sangat menarik, Sef. Ini ada baso yang dijadikan kue. Kemudian di sini juga Sef Maringka sedang menghias untuk kue pengantin sepertinya, Sef, ya? Iya, kue pengantin. Kemudian ada juga dengan Sef Chandra. Iya, itu sedang cooking semua bareng. Dengan bareng, ya, Sef, ya? Kemudian di sini juga ada dipanggung dengan Sef Muto, dengan Sef Juna sebagai juri sepertinya. Kemudian di atas juga ada Sef Siska yang sangat legendaris. Sef Chandra, ya. Betul sekali. Sef Siska Swi Tomo, ya? Kebetulan satu bisisi. Satu bisisi dengan Sef? Dengan saya, ya, kita di seksion yang sama, yaitu di kuliner tradisional Indonesia di dalam organisasi kitanya. Sangat luar biasa, Sef, sangat luar biasa. Nah, ini ada salah satu kue juga dari jajanan pasar, ya, Sef, ya? Untuk di sebelah kiri. Ada beberapa kue juga. Kemudian ini ada salah satu kue ulang tahun yang dibuat oleh Sef Siska. Dan ini juga tadi sangat menarik, Sef. Ini ada salah satu kue untuk perayaan Idul Fitri, ya, Sef, ya? 2016. Ini pasti bikinnya tidak mudah, ini, Sef. Kue dengan bentuk mencinti seperti ini, ini pasti sangat susah. Itu sebelum waktu puasa, ya. Betul sekali, Sef. Jadi saya sudah memasang itu, ya. Jadi selama event puasa, bisa melihat. Betul, betul. Kalau misalnya yang mau main-main, nih, ke daerah Bandung, bertemu dengan Sef Siska langsung, bisa ya, Sef, ya? Ini satu lagi ada video yang telah dibuat oleh Sef Siska, boleh diperhatikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 makanya selamat menikmati supaya tidak selamat menikmati 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 pengawet apalagi dari jumlah dosis yang banyak gitu makanya kenapa ini disebut makanan sehat untuk anak-anak muda anak kecil itu sebenarnya saya lebih setuju lebih banyak makan makanan yang kue jajanan pasar kue disebut kue basah kue tradisional nah ini kenapa disebut lebih sehat karena dalam pewarnaan, dalam pengawetan ini pasti ini lu pun pakai misalnya akan dosisnya lebih sedikit daripada makanan-makanan yang disebut junk food mau segimana banyak ini kelapa tidak akan bisa bertahan lama jadi ini memang kue yang last minute dibuat dan harus segera dimakan, harus segera dikonsumsi terus jadi ini tuh buat kesehatan lebih sehat karena sangat sedikit menggunakan bahan-bahan yang ini dan lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang lamia yang fresh contohnya kelapa parut santan gula aren tepung beras tepung ketan biasanya tepung beras tepung ketan juga asli ditumbuk dari beras ketannya sendiri ya kemudian pisang umbi-umbuyan daun pandan itu semuanya kan kebanyakan memang fresh yang dipakai ya kemudian yang kedua keunggulan jajanan mesir ini harganya lebih murah daripada misalnya seperti apa ya donat jiko roti bretok ini kan lebih murah jauh ya lebih murah jauh lebih sehat ya kemudian poin yang ketiga jajanan pasar yang mengandung umbi-umbian kalau sedangkan mengandung umbi-umbian ini itu mengandung serat yang tinggi ya dan sangat bermanfaat untuk kesehatan untuk pencernaan kita ya jadi umbi-umbian itu banyak mengandung karbohidrat dan mengandung serat yang tinggi ya nah ini catatan aja bahwa kalau kita makan sat kimia yang terkandung dalam makanan minuman yang berfungsi sebagai pemanis sintetis pengawet pewarna serta penyedap perasa lainnya bila dikonsumsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit ya penyakit yang cancer ataupun penyakit yang degeneratif lainnya ya ini sangat bahaya makanya untuk adek-adek ya sekarang kalau bisa kita ya memang ini jarang sekali anak-anak muda yang mau untuk memakan kue-kue seperti ini mereka lebih elit ya lebih apa ya lebih gengsi makan yang terlihatnya lebih bermerek padahal itu tidak sehat ya nah next selanjutnya ya kita bahas mengenai umbi-umbian ya tadi udah mengenai jajanan pasar itu sendiri sekarang umbi-umbian umbi-umbian merupakan tanaman pangan yang mengandung karbohidrat dan kandungan serat yang tinggi seperti tadi saya jelaskan ya jadi contoh umbi-umbian yang tumbuh di Indonesia diantaranya ada singkong ada ubi ada ganyong ada kentang ya ini yang kurang familiar ini ada uwi gadung gem nah ini tuh apa ya banyak terdapat di daerah Jawa ataupun di luar Jawa yang memang tergantung daerahnya jadi apakah di daerah itu sendiri ada banyak tumbuh tumbuhan seperti ganyong ya kalaupun ada itu dalam proses pembuatan apabila digabungkan dengan salah satu kue ini harus dilihat juga ya apakah cocok tidak untuk di kombinasikan dengan kue yang akan kita buat ya next nah ini umbi-umbian lokal ya ini di ataranya ya umbi-umbian lokal itu ada singkong ubi jalar ubi jalar tuh ada yang kuning ada yang orange ada yang mu kemudian ada talas ada kentang ya nextnya nah ini yang tadi yang agak kurang familiar ada gembili ada gadung ini adik-adik bisa melihat tampaknya seperti apa ada ganyong ada yang namanya uwi ya nah ini semua nanti ya apabila nomba ini akan menjadi salah satu kriteria penilaian para juri bahwa yang dibuat itu memang memang jajanan pasar yang mengandung umbi-umbian lokal ya nah ini semua bisa kalian pakai ya kecuali mungkin umbi-umbian yang agak lebih ke sayur mungkin lebih baik tidak ya jadi umbi-umbian yang tadi seperti saya sebutkan yang nanti mungkin kalian ini mungkin lebih mudah untuk digabungkan dengan salah satu kue yang memang kalian pikirkan bisa untuk digabungkan dengan umbi-umbian ya next nah apa itu jajanan pasar kekinian ya ini kata-kata kekinian itu memang agak baru-baru ya kekinian milenial nah ini semua yang menjadi tantangan buat kita ya sedangkan ini kue-kue yang sangat tradisional sangat otentik yang memang nanti terakhirnya kalian harus bisa menggabungkan kue-kue yang otentik ini dengan apa kekinian ya dengan yang memang apa yang disebut kekinian tuh jajanan pasar kekinian adalah kue-kue tradisional yang dibuat dengan lebih bervariasi lebih menarik dengan tujuan agar dapat menembus bangsa pasar customer milenial itu sendiri ya jadi kue-kue tradisional ini yang memang dibuat didesain memang secara tradisional ini harus dibuat harus dipikirkan lagi agar oleh adik-adik semua supaya lebih menarik bagaimana supaya lebih bervariasi ya mau ditambah saus nanti mau bentuknya dirubah mau kemasannya juga dirubah ini tujuhnya agar dapat menembus bangsa pasar milenial ya nah variasi ataupun inovasi yang kalian buat ini dapat berupa ya bentuk saus topping topping itu atas ya topping itu atas isian dalamnya ya kemasan ukuran itu semua yang kalian bisa variasikan atau kalian bisa berpikir untuk lebih inovasi lagi ya next nah ini saya akan memberikan beberapa gambaran karena ini kalian dituntut untuk bisa berpikir lebih untuk untuk bisa berinovasi menciptakan yang baru dengan dari produk yang memang sudah kondisi nilnya seperti ini gimana caranya supaya lebih menarik supaya lebih diterima anak-anak muda sekarang ya contohnya nih variasi bentuk ya contoh pisang goreng misalnya pisang goreng kalau cuman digoreng biasa kan biasa aja sekarang tuh ada yang disebut nugget pisang ya itu contoh contoh apa ya variasi dari bentuk jadi pisang goreng sebenarnya itu pisang goreng sama pisang goreng cuman ini gimana caranya supaya aneh terlihat aneh nugget itu kata-kata yang sangat disukai anak-anak milenial sekarang kan chicken nugget fish nugget semua jadi nugget ya jadi kentang nugget nah ini nugget ini dihubungkan dengan si pisang pisang yang memang banyak di pasar itu cuman pisang goreng biasa nah ini digabungkan makanya kenapa disebut nugget pisang ada fotonya fotonya itu disitu saya tampilkan yang ada coklatnya ada kejunya ada toppingnya itu contoh nugget pisang ya contoh nugget pisang nah itu dari bentuk ya ini semua dari bentuk ada lagi ongol-ongol ongol-ongol yang ditusuk biasanya ongol-ongol kan kalau di pasar tidak ditusuk-tusuk ya ongol-ongolnya biasa aja ada yang di plastik cuman di lidit plastik ya ataupun gak di plastik biasanya cuman ya cuman buatnya juga di sendok pakai garpu cuman diguling-guling di kelapa nah ini ongol-ongolnya rapih ya ongolnya ditusuk satu-satu mungkin ini anak kecil suka dengan bentuk itu kalau pun cuman seperti biasa anak-anak sekarang tuh kayaknya gak akan dilirik ya jadi untuk contoh variasi bentuk ini mungkin sangat penting kalau menurut saya ya karena anak-anak sekarang biasanya tidak melihat dari rasa mereka tuh bermain mata jadi kalaupun ini kue menarik ya menarik dari bentuk menarik dari penampilan cantik mereka tuh mau makan padahal gak tahu rasanya enak atau tidak ya nah ini anak-anak milenial sekarang seperti itu kalau orang dulu mungkin penampilan gak cantik juga tapi dia tahu ini enak itu pasti mau makan kalau anak sekarang enggak ya ada lagi nagasari lapis nah biasanya nagasari anda tahu ya ada-ada tahu semua nagasari tuh dibungkus daun pisang ya dibungkus satu-satu pisangnya tuh gak kelihatan gak kelihatan sama sekali sekarang ada yang baru ini nagasarinya dibuat berlapis-lapis dilihat bisa kelihatan si pisangnya dan ini penampilannya dipotong ya itu bisa ada tuh saya juga udah ini tampilkan fotonya nah jadi disitu kelihatan pisangnya kelihatan tepung berasnya ya mungkin jadi lebih menarik kan kelihatan oh ada pisangnya oh iya ini nagasari ya kemudian lemper lemper dulu lempernya kan si dagingnya di dalam ya contoh sekarang lempernya itu bisa lemper lapis namanya lemper lapis sudah dilapis terus dipotong baru dipakai daun ya itu salah satu juga bentuknya yang dirubah mungkin rasa tidak tapi bentuk yang dirubah ya terus ada lagi apem kukus nah apem kukus apem kukus tapi kita ini cetakannya bisa sekarang kan ya adik-adik semua tahu ada cetakan silikon ya silikon di cetakan silikon bisa untuk dipanggang bisa untuk dikukus nah ini bisa menambah penampilan lebih cantik lagi yang biasanya apem itu mungkin cetakannya bulat biasa ya kotak biasa terus dipotong ini bisa kayak bunga ya nah bisa melihat dari hal-hal seperti itu ya kita harus tahu cetakan-cetakan yang sekarang karena ini akan merubah penampilan mau pakai cetakan mau nanti kita menggunakan tangan seperti ongol-ongol kita menggunakan tangan kan tidak usah pakai cetakan tapi kan lucu juga karena nanti tusuk-tusuk ya ada lagi tuh talam 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 yang biasanya kan talam seperti ini nah kan biasanya seperti ini bulat biasa ya kalau saya sih sebagai orang dulu ya senangnya seperti ini tapi anak-anak muda ah ini kue zaman dulu gak enak kayaknya nah mungkin ini tantangan kalian untuk merubah bentuk gimana supaya si talam ini lebih cantik lebih cantik lagi nah itu ada fotonya ya fotonya talamnya cetakannya ternyata bisa dibentuk ininya cetakannya ber-rege-rege ya kan jadi oh ini penampilannya lebih modern daripada yang dulu ya ya next nah sekarang dimana caranya kalau kita mau merubah ini dengan variasi topping topping itu permukaan ya topping itu permukaan nah contohnya inilah kita surabi ini surabi yang saya pegang ini ini toppingnya oncom ya ini surabi zaman dulu yang memang oncom kalau gak oncom hinca ya zaman dulu cuma ada dua surabi oncom atau hinca ya sekarang surabi macam-macam ya ini yang disebut topping topping itu atas ya topping itu atas ya taburan untuk atas nah sekarang surabi macam-macam bisa dilihat di foto yang itu ada yang atasnya sosis ada yang atasnya telur ada yang atasnya ditambah ayam mayones ya itu jadi seperti apa ya seperti pizza aja ya cuman bawahnya surabi nah tapi anak-anak sekarang kan memang rata-rata menyukai yang seperti itu nah mungkin disinilah kita harus bisa menyesuaikan diri dengan pangsa pasar kita siapa ya dan untuk adik-adik kan mungkin masuk juga ke jaman milenial ya ini tantangan buat kalian untuk bisa berinovasi lebih berpikir lebih kreatif dengan apa yang ada yang disebut jajanan pasar ini ya nah ini saya masih bicara dengan yang variasi topping ada donat getuk ya donat getuk nah itu yang kecil-kecil mungkin bisa dilihat yang ada topping ada coklat nah itu sebenarnya bukan donat bulat tapi bukan donat itu tuh getuk ya getuk yang jaman dulu getuk seperti ini kan ya ini getuk Bandung ini getuk Bandung ada lagi ini getuk Lindri ini getuk Lindri ya getuk Lindri ini getuk Bandung dasarnya itu seperti getuk biasa cuma dibuat seperti donat disebutnya jadi donat getuk nah ini ini saya memberikan poin-poin apa ya memberikan gambaran buat kalian bahwa disini nih kalian bisa bisa berpikir lebih kreatif lagi coba dimana bisa terpikirkan getuk dibikin seperti donat ya bulat adonannya getuk atasnya dikasih topping dikasih topping yang cantik-cantik yang memang banyak disukai oleh kalian-kalian anak-anak milenial sekarang ya cantik ya penampilannya juga nah kemudian itu ada lagi kue balok kue balok zaman dulu tahu sendiri ya kue balok bentuknya seperti balok kalau ini ini saya yang ada ini ini odading nah ini odading kue balok juga hampir sama ya seperti ini nah ini kue balok itu adonannya berat adonannya berat seperti kue bantla ya adonannya berat tapi sekarang kue balok muncul lagi banyak yang di pinggir-pinggir jalan jual selain di pasar-pasar tapi ya itu ya mereka yang di pinggir jalan yang memang dijual itu pasap anak-anak muda sekarang ya anak-anak muda sekarang kenapa senang makan kue balok yang selain dia nongkrong-nongkrong pinggir jalan mereka itu menyediakan kopi teh terus di samping itu kue baloknya itu aneh bisa dikasih topping-toping yang bermacam-macam nah ini yang mereka suka ya itu juga saya ada fotonya bisa dilihat ya terus kue cubit nah kue cubit pernah happening juga ya kue cubit yang tadinya udah tidak dilirik tidak dilirik sama sekali tau-tau kue cubitnya aneh daun lagi happening lagi kenapa cuma karena terkenalnya ada kue cubit green tea betul gak nah green tea ini lagi happening anak-anak muda sekarang semua pakai green tea karena pakai green tea ini karena pakai oreo karena ada pakai red velvet si kue cubitnya jadi terkenal lagi jadi dimana-mana jual kue cubit ya itu yang kalian bisa lihat gitu ya jadi ini tuh yang disebut apa ya hal-hal dari apa ya kue-kue basah kue kejajanan pasar yang bisa divariasikan itu seperti ini surabi tadi yang saya udah jelaskan ya surabi kue cubit nah ini yang topping udah ya berarti topping itu permainan atas ya next nextnya nah ini contoh untuk variasi isian jadi tadi udah atas bentuk bisa dirubah topping bisa dirubah sekarang isian ya jadi untuk isian itu contohnya seperti ini ya ini ada pastel ya pastel yang memang banyak itu isinya sayur ya isinya sayur nah untuk kalian yang nanti misalnya ini temanya apa umbi-umbian lokal ini tidak menutup kemungkinan kalau buat saya kalian itu membuat isian temanya umbi-umbian lokal ini tidak ada yang mustahil pasti bisa ya mau cenderung ke asin cenderung ke manis itu pasti bisa dibuat itu pasti banget bisa ya pasti bisa dibuat selain isi-isian ini ini ada combro ini combro juga ini combro ini ini permainan bentuk ya yang tadi udah lewat ya bentuk ya ini ada bentuknya normal ada combro yang kecil-kecil mudah sekarang gak suka combro yang segede-gede gaban senangnya kecil-kecil yang langsung sah huap itu mereka tuh lebih senang ya nah ini juga bisa dibuat bikin kecil ini juga bisa mau isinya dirubah ini tuh semua yang ada isi dalamnya itu kan variasi isi ya untuk ini saya ngasih contohnya ada ulen isi itu ulen isi itu yang pakai kemasan yang diatas itu pakai kemasan mereka pakai kemasan plastik ya kemasan plastik ada kemasan plastik tapi isinya ulen tau kan ulen ya ulen itu dari beras ketan yang dimasak dengan menggunakan kelapa kemudian ditumbuk nah itu sendiri itu apa ya ulen tuh zaman dulu banget dan sekarang agak jarang kita menemukan ulen kalau ingin ulen juga agak sulit gitu menemukan ulen dimana nah sekarang sepertinya udah agak bermunculan lagi nih adek-adek yang memang sudah duluan berinovasi mereka sudah ada yang menjual ulen 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 ala milenial ya ada yang pakai bumbu kacangnya terpisah ada ulen yang di dalamnya di apa ya mereka tuh pakai isian ikan ikan tongkol yang mereka olah sendiri dalamnya pakai isian itu tapi ini kalian coba berpikir isiannya apa menggunakan umbi-umbian lokal ya itu juga bisa masuk pasti bisa ya sombro tadi saya udah jelaskan terus ada ini lempar ketan hitam tuh biasanya kan lempar jadi dari beras ketan yang putih ya sekarang ada yang dari ketan hitam itu juga bisa juga divariasikan dengan umbi-umbian lokal ya tidak menutup kemungkinan ya untuk risoles untuk risoles itu sendiri yang biasanya isinya asin sekarang juga bisa dibuat asin dan umbi-umbian lokal contoh dari singkong ya waktu kemarin-kemarin mungkin 2019 ya saya ada yang rekormori di Kabupaten Bandung itu juga temanya dari singkong ya nah itu singkong saya rata-rata buatnya itu ada singkong asin singkong manis untuk topping itu ternyata bisa tadinya saya juga awalnya masa bisa ya apalagi kalau untuk rekormori kan membuatnya harus berapa jumlahnya ya kemarin ya ada 50 jenis varian oh 70 ya ada 75 75 jenis varian topping dari singkong semua nah disitu karena memang saya ditantang ya harus dapat membuat ternyata bisa ya jadi tidak ada tidak bisa asalkan kita niatnya kuat kita bisa berpikir kreatif dari singkong bisa dibuat asin bisa dibuat manis ya asin asin contohnya apa ya kayak singkong sambal mata saya tuh buat ya waktu itu ya singkong sambal mata apalagi ya bayangkanlah 75 resep yang harus saya buat jumlahnya itu rotinya 6000 roti ya ternyata bisa ada asin ada manis ya nextnya nah ini variasi dari kemasan ya nah contohnya tuh jadi kita harus berpikir kemasannya harus yang gimana ya kita ini udah membuat produk kemasannya juga harus cantik nih contoh nagasari yang tadi nagasari yang dilapis-lapis bukan yang dibungkus daun kemasannya itu ada di bawah di kiri itu pakai kemasan plastik mika plastik padahal isinya nagasari ya ada lagi kemasan untuk ulen tuh ulen yang bisa dikonsumsi oleh customer di rumah tinggal digoreng mereka pakai kemasan plastik bisa difrosenkan ya itu juga ada lagi pakai kemasan daun tuh ya jadi itu apa seperti sawut ya sawut singkong itu ada ada ketannya itu pakai daun menarik lah kayak dipincuk pakai daun ya jadi itu krimasannya ada lagi awuk tuh awuk juga untuk gimana nih dipikirkan misalnya awuk kita punya kemasannya yang namanya anak-anak milenial ya misalnya sih kita pakai kemasannya seperti ini misalnya yang penting dijualnya bisa tertutup sekarang apalagi lagi masa pandemi seperti ini harus bersih ya jangan sampai terbuka-terbuka dijual rata-rata online rata-rata dikirim jadi gimana caranya kemasannya juga nanti harus mendukung ya selain rasanya enak kemasannya tuh lucu padahal isinya awuk sederhana awuk nah gimana terus si awuk juga nah tantangan buat kalian kombinasikan dengan umbi-umbian biasanya awuk apa aja coba awuk kan cuma gula aren ya tepung beras kelapa ya sekarang mungkin gak ya kalau kita ada digabungkan sedikit dengan umbi-umbian ya misalnya pakai ubi ya nanti apa digula arennya nanti kita tambahkan kita masak pakai ubi ada potongan ubinya itu gak detuk kemungkinan ya untuk kita coba combine ya ataupun si awuk kita bikin awuk mini nah pakai ini sebenarnya bisa ya bisa dikukus kan bisa dikukus juga ya ini kan cantik juga ya nanti kita luarnya misalnya kita pakai dus yang agak besar kita susun berapa itu juga lucu ya itu contoh dari variasi kemasan ya next nah ini ini beberapa contoh dari jajanan pasar yang memang sudah kekinian sudah ya ini sudah tapi ini memang tidak tidak lebih ke umbi-umbian lokal tapi yang sudah menjadi jajanan pasar kekinian contohnya Odading sekarang lagi ngetren siapa mang siapa mang oleh ya mang oleh gara-garanya dia marketingnya ada yang nyeleneh gara-garanya itu jadi laku laris banget padahal ya Odading sebenarnya ya Odading ya cuman mungkin ada toppingnya apa Odading seperti ini aslinya Odading coba menarik enggak kalau buat kalian anak-anak milenial enggak kan enggak menarik kalau buat emak-emak ya opa-opa ini menarik karena di jaman mereka ini makanan enak ya tapi untuk anak-anak apa ini rata-rata enggak akan mau untuk memakan seperti ini tapi kalau divariasikan atasnya dikasih topping macam-macam seperti yang sekarang ini itu akan laku lagi laris lagi ya itu Odading itu sekarang lagi ngehits itu Odading ya itu saya juga ada foto-fotonya ya Odading yang memang udah dikasih topping macam-macam ukurannya juga ada yang dikecilin karena Odading mungkin susah gitu makanya ya mungkin dikecil-kecilkan atau dipotong dikasih topping padahal bahan dasarnya tetap Odading ya kemudian ada lagi ini Bandros tau ya Bandros nah Bandros itu kalau yang dulu kan cuma Bandros asin kelapa dan Bandros manis ya sekarang Bandros oh macam-macam ada yang dikasih keju ada yang dikasih green tea ada Bandros coklat itu macam-macam ya itu ada yang di bawah ya itu saya kasih lihat fotonya beserta catakannya ya supaya ada yang lihat nah ini juga bisa dipadukan dengan umbi-umbian juga yakin bisa ya next nah tuh Bandros lihat ternyata tuh Bandros juga ada yang asin tuh Bandros ternyata dikasih telur atasnya dikasih abon udah gitu dikasih cheese sauce bayangkan Bandros yang sangat otentik makanan zaman dulu sekarang dikombinasikan dengan seperti itu ya dikasih abon atasnya dikasih telur dikasih cheese sauce ya itu yang agak unik ya untuk anak-anak sekarang memang kalian tuh hebat lah soal soal begininya ya nah itu ada juga Bandros almond green tea nah sekarang kalian membuat Bandros pakai umbi-umbian lokal bisa enggak coba sebenarnya ini ini saya ya kalau saya saus juga kalian bisa buat dari umbi-umbian lokal misalnya contoh dari ubi ya sausnya mau manis ya dari ubi ya mau asing bisa juga dari singkong dari talas sebenarnya itu bisa bisa kalian buat selain untuk topping ini toppingnya pakai telur pakai pakai apa pakai abon dan juga dari umbi-umbian bisa pasti bisa saya ini hanya memancing ide kalian ya next nah sekarang tuh surabi cantik enggak lihat di foto ya lihat di foto yang tadinya surabinya mungkin ah ini ini jelek banget ini aduh cuman pakai gini enggak enggak niat untuk dimakan juga ya adek-adek enggak akan mau tapi coba lihat itu foto-foto yang yang ada di situ lihat fotonya platingnya bagus ya atasnya menarik nah ini pasti untuk kalangan milenial itu pasti akan mau membeli mau mencoba dan ya tantangannya apa rasanya walaupun nanti cantik-cantik tapi tetap rasanya harus enak ya jangan lupa gitu ya ini kriteria juri ini rasa tetap harus enak loh selain nanti cocok nggak dipadukan dengan umbi-umbian lokal rasa tetap harus enak di samping harus menarik ya next nah ini kue balok ya tuh kue balok yang tadi tadi odading ya ini rada mirip ya odading sama kue balok ya ini kue balok coba kue balok itu ya sekarang dikasih topping macem-macem ya dikasih topping sampai marah runjung gitu ya nah sampai menarik untuk dibeli ya anak-anak muda sekarang ya ya bagusnya nih dari program seperti ini anak-anak muda tuh mau mencoba lagi kue-kue yang zaman dulu yang memang lebih sehat lebih murah sebenarnya dibanding kue-kue yang sekarang lagi nge-hits ya nah bisa lihat kan tuh cantik-cantik ya nah yang menjadi tantangan belum ada rasa kue balok yang berbahan dasar umbi-umbian ini belum ada ya kalian yang harus menciptakan ya next tapi jangan lupa dalam membuat sesuatu yang dikombinasikan ya kue yang autentik dikombinasikan dengan umbi-umbian nokal ini jangan lupa kita penggunaan umbi-umbian ini harus dipelajari juga tekstur umbi-umbian tersebut ya apakah ini cocok tidak dengan kue yang kita mau buat ya contoh contoh kita mau membuat ini kue mangkok ubi-ungu ya ini kue mangkok ubi-ungu ini pakai ubi-ungu ini cocok terus kalian ingin membuat dari singkong atau dari talas atau dari ganyong apakah jadi teksturnya tetap enak atau tidak karena tiap umbi-umbian itu beda itu yang kalian harus pelajari ya tidak semua bisa diimplementasikan dalam pembuatan suatu produk jajanan pasar ya selain itu kalian juga harus mempelajari ketahanan umbi-umbian tersebut apakah kalau umbi-umbian ini dikukus atau digoreng atau dipanggang apakah tahan berapa lama cepat basi tidak cepat rusak tidak nah ini yang kalian harus pelajari ya jangan lupa itu ya jadi jangan pikir semua umbi-umbian bisa dibuat apapun itu tidak ya harus dipelajari satu-satu cocok atau tidaknya ya kemudian pelajari juga metode pengolahan yang tepat untuk umbi-umbian tersebut ya contohnya tadi apakah dikukus apakah dibakar apakah dipanggang ya apakah digoreng nah itu kalian juga harus pelajari ya ingat jangan lupa ini yang poin penting ini biasanya itu tidak tidak terpikir kalian pikirnya sama semua umbi-umbian bisa ya next nah cara agar jalanan pasar dapat menembus bangsa pasar milenial itu bagaimana nah ini mungkin ya ini semua yang akan dibahas dalam teori yang mungkin akan diajarkan oleh tenaga pengajar yang selanjutnya ya karena ini termasuk dalam bahasan digital marketing ya nah ini cara agar jajanan pasar dapat menembus bangsa pasar milenial ini gimana caranya inovasi produk ini sudah pasti satu harus kreatif benar gak harus menciptakan sesuatu produk yang baru ya kemudian foto visual foto foto juga harus bagus ya jangan ya asal ngefoto ya hasilnya juga jadi asal ya kemudian media sosial kalian juga harus gencar media sosialnya ya sekarang banyak sekali dan kalian tuh gak bisa diajarin juga udah pinter media sosial sekarang ya kemudian edukasi produk nah ini untuk customer ini harus ada sedikit edukasi produk yang tidak hanya saya membuat ini udah gitu saya saya diem aja saya tidak cerita ini tuh apa ya ini tahannya berapa lama cara makannya gimana apalagi kalau nanti sama kalian sudah dibentuk aneh-aneh nah ini kalau memang dikemas nanti misalnya pakai kemasan kotak itu bagusnya tuh ada petunjuknya di situ ya jadi harus ada edukasi produk setidaknya customer millennial itu males bertanya mereka itu biasanya inginnya langsung makan kalau dikemasan nih contoh ya disini ada tulisan cara makannya gini-gini gini ini tuh kue apa ada ceritanya terus cara makannya begini-begini mereka tuh lebih senang dengan yang seperti itu lebih simple buat mereka ya jadi kita yang harus bisa menyesuaikan dengan bangsa-pasar millennial ya kemudian harga juga nanti dalam menghitung costing adik-adik jangan salah jangan sampai nanti salah memberikan harga harga juga karena bersaing ya sekarang di masa pandemi ini juga usaha makin susah karena semua jadi produsen konsumennya ya itu-itu aja konsumennya sedikit ya konsumennya itu-itu aja sedangkan yang membuatnya banyak ya jadi ini yang harus diperhatikan oleh kalian di samping nanti kalian harus mempelajari produk ya harus eksperimen produk sendiri supaya bisa menciptakan sesuatu yang lebih berkreasi lagi ya nah ini tuh apa ya ini teh bubur bubur lolos ini bubur lolos pakai salos ya ini juga bisa dikombinasikan dengan umbi-umbian tidak ada yang tidak bisa sih menurut saya tidak ada yang tidak bisa pasti bisa ya tapi memang saya akui untuk jajanan pasar yang menembus pasar-pasar milenial ini itu itu bukan yang mudah ini memang agak sulit ya karena makin tradisional itu saya akui itu makin sulit ya jadi tolong kalian harus terus berlatih jangan nanti sekali berlatih menyerah ya terus berlatih kurang apa kurang apa terus berlatih ya next nah udah ya jadi saya ucapkan terima kasih dan disini untuk adik-adik semua saya harapkan nanti saya dapat menilai produk-produk kalian itu jempol semua ya ya memang ini sulit tapi tantangan banget buat kalian semua ya terima kasih banyak atas paparannya tadi mungkin sedikit ya Sef kalau misalkan untuk makanan sendiri kan yang dilihat itu cover-nya dulu ya Sef penampilan luarnya dulu mungkin kalau anak sekarang ya itu anak sekarang seperti itu ya mungkin harus instagramable juga ya Sef harus instagramable yang benar-benar bisa dipoto di share ke instagramnya dijadikan hal-hal yang ya minta like ke orang lain juga biasa seperti itu ya Sef tapi jangan salah ya ini saya beberapa kali menemukan ya yang produsennya anak-anak milenial itu foto bagus betul nggak foto cakep di instagram sering muncul ya tapi pas dimakan rasanya ya mereka apa ya nah itu tuh ini nih yang saya nanti mudah-mudahan ini adik-adiknya rasanya bagus semua ya siap-siap rasanya juga jangan sampai lupa foto cantik bentuk cantik kemasan cantik rasanya lupa nah itu ya jangan ya baik Sef jadi jangan melupakan rasa ya Sef ya marah rasa juga salah satu poin penting yang dijadikan bahan penilaian ya Sef kalau bagi kami juri itu saya rasa nomor satu sebenarnya ya siap rasa nomor satu ya jadi untuk semua partisipan yang sudah bergabung jangan lupakan rasa ya Sef iya itu nomor satu ya selain harus cantik luar dalamnya juga harus cantik siap-siap ada sudah ada pertanyaan Sef yang masuk jadi untuk semua partisipan yang bertanya dipersilakan ke menu QNA-nya saja ini sudah ada berapa yang sudah mulai bertanya ada ada berapa yang Sef mau tanya dari Belva Belva bisa gak ditambahkan varian milenial kepada kuenya gimana ya varian milenial kepada kuenya mungkin kayak gini Sef kalau misalkan apakah boleh mungkin merubah rasa kah atau misalnya menambahkan topping merubah bentuk atau seharus kalau misalnya Nagasari ya harus besiknya Nagasari boleh 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 banget tadi yang saya jelaskan dalam penjelasan saya ya jadi kalian tuh berkreasinya bisa di topping bisa di isian bisa dibentuk bisa di kemasan itu bisa berkreasi milenial Anda disitu boleh karena sekarang mungkin dalam lomba ini ada temanya adik-adik jangan lupa temanya itu umbi-umbian lokal ya itu yang jangan lupa jadi tidak masalah kalau misalkan ada penambahan dari topping justru itu yang milenial yang itu yang memang harus bisa digabungkan dengan jajanan pasar tapi berbasis umbi-umbian lokal jadi pernyataan dari Siti jadi produk yang dibuat itu jajanan pasar tradisional tetapi dibuat dengan kreasi milenial itu betul ini susah saya akui susah saya beberapa kali membuat kue western kue luar dibanding kue Indonesia menurut saya lebih susah kue tradisional siap ada lagi mungkin yang mau tanya dipersilakan bisa di forum Q&A saja oh ini sebenarnya yang bertanya banyak tapi saya harus ngeri dulu ini yang bertanya gak bisa langsung ya gak bisa langsung aja baik seap disini ada lagi dari SMK Angkasa 2 Marga Hayu jika produk kita sudah menarik namun harga tinggi karena menyesuaikan dengan bahan yang ada bagaimana cara menyesuaikan antara bahan besar kecilnya produk tersebut ya agar dari produk sendiri masuk ke kos yang sudah disiapkan mungkin tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah seperti itu jadi kepentok harga ya kepentok kos nah kalau begitu kalian harus bisa mempelajari lagi tentang pengetahuan tentang ingredients jadi pengetahuan tentang bahan karena siapa tahu ada bahan lain yang harganya lebih murah dari yang memang kita pakai harus banyak pengetahuan tentang supplier toko-toko bahan kue yang siapa tahu disini lebih murah disini ternyata lebih murah lebih cocok siapa tahu ya dan tentang harga mahal ataupun rendah ini kita harus tahu ini kita jualnya ke siapa kalau memang pangsa-pasarnya menengah ke bawah ya kita juga harus mengikuti bahan yang kita pakai itu memang yang menengah ke bawah tapi kalau memang kita pangsa-pasarnya menengah ke atas kita juga menggunakan ingredients-nya yang memang sesuai itu baru akan clog gitu ya contoh dari butter ya butter kan ada butter yang mahal wisman yang paling mahal wisman ada yang butter yang paling murah kita mau jualnya kemana gitu karena ini sangat pengaruh itu main ingredients ya jualnya kemana kalau memang pangsa-pasarnya saya sih menengah aja kita pakai butternya yang tengah jangan salah pakai ingredients dan kalaupun customer menengah ke bawah biasanya tidak akan rewel menengah ke atas itu sih yang saya alami baik baik ada lagi saya bertanya dari Ahmad Dindi izin bertanya saya nanti untuk penilaian produk haruskah jajanan pasar atau boleh produk lainnya seperti pushen kemudian produknya minimal berapa varian ya saya boleh gak untuk pushen ya betul sekarang mungkin kriteria dan beberapa arahan dari apa ya untuk lomba pasti kan ada kriteria memang sudah dibuat ya oleh panitia nah itu yang kalian harus pelajari ya contoh misalnya disini ini temanya kalau memang ini jajanan pasar jajanan pasar berbasis berbahan dasar umbil-umbilanokal berarti lebih baik adik-adik ini membuat ini jajanan pasar tapi memang jajanan pasar sendiri bisa di pushenkan ya tapi jangan lupa ini main ingredientsnya bahan utamanya memang pokoknya itu harus jajanan pasar kalau menurut saya ya karena ini mungkin akan mempengaruhi juri dalam penilaian karena juri dari menilai akan membaca kriteria kriteria yang ada jangan lupa aja itu jangan lupa judul jangan lupa kriteria ya adik-adik ya siap siap disini juga beberapa pertanyaan lainnya keunggulan jajanan pasar di poin 3 itu adalah mengandung banyak serat bila serat-seratnya kita buang apakah boleh jadi jadi serat yang ada di makanan tersebut karena mungkin entah itu mengganggu resep atau yang lainnya seperti apa ya sepnya kalau yang tadi saya keunggulan kue basah itu kalau yang memang mengandung umbi-umbian ya itu akan tinggi serat ya kalau mengandung umbi-umbian tapi kalau seratnya yang besar-besar contoh kayak seperti saya juga misalnya mau membuat roll tape ya seratnya besar-besar ya saya buang nggak akan saya masukkan saya saring gitu ya cuman kan memang walaupun disaring itu memang sudah mengandung serat yang tinggi dibanding bahan lain kalau umbi-umbian ya siap-siap ini dari anugrah Christine ini lebih ke praktiknya ya saya ingin bertanya bagaimana cara kita membuat produk hasil olahan kita bisa bertahan lama dan adakah alat atau bahan tertentu yang bisa digunakan untuk membuat produk atau makanan olahan kita dapat bertahan lama selain pengawet ya mungkin entah itu yang alatnya sendiri mungkin kalau saya adik-adik ini jangan lupa di metodnya harus benar cooking metodnya harus benar misalnya dikukus harus dikukus sampai matang kemudian yang membuatnya SDM-nya kalau adik-adik membuat sendiri jangan lupa cuci tangan jangan nanti habis megang ini megang ini bahan dari pasar tangannya kotor megang santan itu yang membuat jajanan tidak kuat jadi contoh ya kalau saya misalnya membeli ini di pasar tiba-tiba dalam waktu beberapa ini menurut saya basi nah ini di pikiran saya saya ini langsung nomor satu apa ini kayaknya sepertinya membuatnya tidak hijin gitu ya kesatu membuatnya ini kayaknya agak kotor gitu agak kotor gitu yang kedua proses pematangannya tidak 100% itu itu yang mempengaruhi kue basah selain kita tidak memakai produk pengawet sama sekali misalnya itu yang harus diperhatikan cooking yang benar benar-benar harus sampai matang kalau dipanggang harus benar-benar matang dikukusnya juga sama ya direbusnya harus sama gitu harus benar-benar matang itu mempengaruhi daya tahan daya tahan kue itu sendiri ya siap-siap terima kasih berarti ini ada beberapa pertanyaan yang juga berkaitan dengan daya tahan dari makanan tersebut yaitu dengan cooking method-nya menjaga agar cooking method-nya itu lebih hijin dan selalu terawat ya siap-siap cooking method-nya harus benar sesuai jenis kue siap benar-benar matang siap-siap ada lagi pertanyaan satu lagi pemilihan pemilihan bahan juga harus yang bersih contoh kayak kelapa harus yang fresh jangan lupa misalnya beli di pasar juga kalau beli pagi-pagi memang dari fresh takutnya belinya udah jamnya siang itu kelapanya yang dari pagi itu kan cepat basi juga betul kalau untuk bahan dari umbi sendiri sef apakah harus dibuat tepung terlebih dahulu atau ubinya bisa langsung dibuat atau diparut oh tidak itu bebas mau dibuat tepung dulu silahkan tapi mungkin makan waktu ya atau mau langsung diolah silahkan ya itu bebas yang penting memang mengandung umbi-umbian lokal ada lagi sef ini masalah tentang kandungan vitamin dan manfaat dari umbi-umbian sendiri apakah metode memasak buat pengaruh atau misalkan ada yang cocok harus seperti ini cocoknya seperti ini untuk menjaga kandungan vitamin yang terdapat dalam ubi tersebut oh iya betul jadi setiap umbi-umbian itu berbeda-beda kalian harus bisa mencari tahu sendiri ya misalnya antara singkong dan ubi dan ganyong dan uwi itu itu lain-lain lain-lain proses pematangannya enaknya bagaimana contohnya seperti ganyong ganyong kan tidak sepulen ini bahasa saya bahasa Sunda ya tidak sepulen ubi dan singkong ya betul enggak ganyong itu agak apa ya bahasa Indonesia apa ya cangkot apa keras mungkin ya sep keras itu cangkot gak pulen ya sep ya kalau kita orang orang di Bandung jadi aduh apa sih cangkot getas si ganyong itu tidak pulen makanya yang disebut ganyong itu dimana-mana banyak di daerah banyak tapi untuk anak-anak milenial itu mereka agak sulit gitu untuk mengolah si ganyong ini untuk supaya rasanya bisa diterima oleh anak-anak sekarang itu susah itu agak susah-susulit kalau mau harus di diulik lagi misalnya saya inginnya ke talas misalnya ya diulik lagi sampai memang si talasnya cocok dicampur untuk bisa dibuat sesuatu hal yang baru yang memang bisa digabungkan ya harus dipelajari deh masing-masing kemulian berbeda-beda yang pertama harus dipelajari itu malah tekstur atau misalkan dari umbi-umbinya sendiri ya saya tahu dulu kalian harus memilih dulu umbi-umbiannya mau memilih apa ya jangan wah pikirannya bercabang-cabang pengen-pengen ini pengen ini tentukan satu dulu fokus pelajari umbi-umbian itu jadi karakteristik umbi-umbiannya itu yang harus dipahami terlebih dahulu seperti itu betul sampai paham baru kita bisa mengkombinasikan kalau kita belum paham itu mengkombinasikannya akan sulit jadi kalian harus pelajari dulu umbi-umbiannya itu sampai paham intilahnya bagaimana teksturnya gimana daya tahannya gimana setelah kalian paham baru bisa dikombinasikan oleh salah satu ini jajanan pasar yang memang kalian taksir untuk bisa digabungkan ya saya ada lagi dari Amaria Utami apakah parian jajanan pasar harus parian jajanan pasar lokal lokal mungkin di daerah tersebut atau misalnya kita bisa mengambil jajanan pasar daerah lokal lainnya oh bebas yang penting itu jajanan pasar dan itu kan tradisional Indonesia yang penting itu aja sih mau di daerah mana tidak harus di daerah saya misalnya saya di Tanah Sunda ya harus harus ada kue-kue Sunda tidak tidak harus siap siap ini ada lagi dari Agria Pratiwi dari SMK unggul terpadu saya mau tanya apakah kandungan jat dalam umi-umian bisa mempengaruhi rasa tekstur dan lain-lainnya jadi produknya kalau kita menggabungkan bisa ya hanya itu yang tadi saya bilang paling utama yang ada dalam presentasi saya jangan sampai kalian lupa pelajari dulu umi-umian tersebut pelajari dulu itu kekurangan kelebihan umi-umian yang akan kita taksir ya supaya enggak pusing umi-umian kan banyak yang tadi solusi saya sih pilih salah satu dulu umi-umian yang memang kalian inginkan kalian olah pelajari dulu ya karena itu akan mempengaruhi biasanya memang akan bereaksi bereaksi dengan adonan yang kita buat dengan kue yang kita buat pasti akan ada reaksinya tapi ini cocok ataupun nanti akan bertolak belakang nanti pasti akan akan terlihat makanya harus eksperimen siap-siap baik ini dari Sagung Bintang SMK 2 Tabanan untuk lomba nanti apakah hanya menggunakan umi-umian saja atau bisa ditambahkan dengan tepung dan umi mungkin untuk pasang-pasang yang lain boleh yang penting ini judulnya jajanan pasar berbasis umi-umian lokal ya jadi boleh ditambahkan tepung lain boleh tapi mengandung umi-umian lokal boleh tidak menutup kemungkinan sepertinya tidak ada kriteria tidak boleh tidak boleh menggunakan terigu tidak boleh menggunakan kayaknya tidak ada tidak ada oke baik siap disini mungkin lebih ke teknis lagi dari Silmi Nurfoyja SMKN 1 Gunung Putri jin bertanya apakah bisa biskuit merek Oreo dikombinikan dengan ubi untuk dijadikan kek kalau ubi tidak bisa dengan Oreo apakah bisa biskuit Oreo dikombinasikan dengan umbi untuk dijadikan kek seperti itu jadi Oreo yang disatukan dengan umbi dijadikan nah karena ini temanya kan jajanan pasar berarti ini misalnya adek siapa namanya Fitri Silmi 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 ya ada Silmi adek Silmi ingin membuat kek kan kek dengan Oreo ya ini memang agak confusion barat ya nah karena ini kita temanya jajanan pasar berbahan dasar umbi-umbi yang nokal ya kalau menurut saya baiknya adek Silmi mencari kek yang memang termasuk kategori jajanan pasar nah disitulah kek itu baru dipadukan dengan Oreo dan dipadukan lagi dengan umbi-umbi lokal kalau menurut saya itu lebih cocok ke sana daripada nanti adek Silmi memakai SK keluar ya jk keluar yang memang bukan termasuk jajanan pasar itu enggak ya itu betul mungkin kayak seperti yang tadi saya contohkan itu di kueh balok yang menggunakan topping ore itu bisa jadi kita cari dulu jajanan pasarnya kemudian diberikan topping jajanan pasarnya apa keknya apa nanti baru difusionkan gitu ya yang ini saya ada lagi dari si Selok kalau umbi-umbian hanya dibuat kue saja apa bisa dibuat seperti makanan yang pedas-pedas pokoknya selain kue apa bisa dibuat inovasi lainnya mungkin tidak ke kue sekarang kan ada keripik pedas dan segala lain karena ini temanya jajanan pasar ya ingat ya jadi kita mau berkreasi mau menciptakan produk baru ini tetap jangan lupa dengan judul jangan lupa dengan poin utamanya ya karena memang itu bisa dijadikan keripik ya bisa bisa tapi ini temanya jajanan pasar nah nanti itu pengaruhnya kemana pengaruhnya akan ke penilaian juri juri itu akan sangat memegang kriteria ya kriteriannya apa jajanan pasar berbahan dasar umbi-umbian lokal ini buatnya keripik misalnya apakah keripik ini termasuk jajanan pasar ataukah keripik ini kita bisa kombinasikan sebagai topping sebagai topping salah satu jajanan pasar yang ada buat itu juga bisa buat keripik dulu keripiknya nanti bisa dijadikan topping apa itu bisa juga kalau menurut saya sih itu oke sef dan disini juga kebanyakan bertanya tentang jajanan pasar yang sudah ada kemudian kita modifikasi lebih ke sana ya sef ya jadi kita modifikasi makanan jajanan pasar yang sudah ada ya jadi memang kue-kue tradisional di Indonesia ya kue-kue tradisional Indonesia yang bisa kita modif lagi jadi sesuatu yang baru untuk anak-anak milenial gitu dan rasanya harus bisa keterima sama anak-anak milenial siap-siap ini mungkin lebih ke pembuatannya sendiri disini kan hidangan pusyen yang tadi dicentokkan ada serabi topping sunnyside dan sosis garnis yang cocok dipakai apakah kita mengambil Indonesian garnis atau continental garnis misal kemangi basil patiseri dan yang lainnya sef kalau saya karena ini lebih cenderung ke tradisional saya akan memakai garnis lokal juga ya saya tidak akan memakai garnis luar karena akan sangat tidak cocok kalau memang nanti adik-adik mau plating jadi lebih kalau misalnya kita lihat ke jajaran tradisional semuanya tradisional aja sef sekalian sef akan menaikkan poin juga nanti di penilaian karena tidak akan jadi bercampur baur ini tidak jelas ini membuatnya apa siap sef maaf ini ada yang bertanya apakah bronis itu termasuk ke jajaran pasar sef sebenarnya sudah banyak sebenarnya berasalnya kan bukan dari dari Indonesia sebenarnya itu ya nah cuman sekarang sekarang brownis banyak dijual di pasar betul karena karena lagi happening ya waktu itu ya brownis semua kan tapi kalau lihat dari asalnya sebenarnya brownis bukan dari tradisional Indonesia sebenarnya sebenarnya jadi kalau ada yang lain kenapa tidak yang lain saja ya sef ya karena ini kan kita mengarahnya ke lomba ya gitu ya kalau ke lomba ya kalian harus lebih hati-hati gitu dalam membuat dan menentukan produk yang kita mau buat kita ciptakan ya kecuali kalau bukan lomba ya kalau bukan lomba ya kalian bebas mungkin sedikit pertanyaan tentang tadi brownis brownis kan sekarang sudah ada di pasar apakah kita lebih fokus kepada old school tradisional jajanan tradisional jadi yang lampau yang lama kita kembalikan lagi supaya terkenal seperti itu atau gimana ya kayaknya memang eh memang sih goalnya kesana goal dari loba itu kesana jadi mengangkat ya mengangkat ragam kue-kue tradisional Indonesia yang otentik ya makanya itu disebut jajanan pasar itu kue-kue yang otentik yang tradisional untuk bisa tembus ke pangsa pasar milenial itu sebenarnya goalnya mengangkat ini makanan-makanan yang memang sudah tidak dilirik nih ya oleh anak-anak nah gimana caranya supaya anak-anak muda sekarang mau lagi melirik nih si kue-kue yang memang sebenarnya sih termasuk kue yang sehat kue yang murah ya sehat murah enak gimana caranya nih anak-anak muda supaya kenal lagi gitu siap ini saya bertanya lagi apakah kita harus berfokus kepada satu jenis umbi atau misalkan boleh digabung dalam satu makanan kalau cocok boleh tidak ada ketentuan harus satu umbi silahkan misalnya misalnya ya saya buat putu ayu tapi nanti saya pengennya putu ayunya ada sausnya misalnya ya ada sausnya sausnya saya buat dari singkong misalnya sedangkan ini dari ubi ya ini dari ubi ungu ada sausnya dari singkong nanti dicocol anak muda sekarang kan suka dari cheese saus cheese saus digabungkan dengan singkong enak nah nanti dicocol boleh boleh siap jadi sebenarnya tidak terpatah seolah satu jenis umbi saja ya siap ya selama itu masuk dan enak kenapa tidak ya siap kenapa enggak betul sekali siap tadi ada sedikit yang sepertanyaan bertanya kalau jajanan pasar yang ada di depan siap yang paling tahan lama itu apa ya siap ya kalau boleh tahu mungkin yang bisa tahan betul yang sekarang mungkin di depan siap atau mungkin yang sebelum-sebelum pernah saya coba saya tahu tahan ini dua hari atau tiga hari yang tahan lama yang tahan lama ini ini oh dading ya siap ya ini yang tahan lama tapi makin lama makin kayak batu jadi kalau misalnya ini buatnya juga biasanya nih kalau dading yang masih orisinil ya masih orisinil itu jarang sekali pakai obat-obatan ya kalau sekarang kan kalau jenis-jenis kayak roti gitu kan pakai obatnya banyak ya pengempuk betul enggak ya pengembang nah itu tuh banyak banget pakai obatnya makanya kalau roti-roti yang happening sekarang sok taruh di luar seminggu tetap empuk tidak berjamur harusnya adik-adik sudah suriga duluan kenapa bisa tahan di luar tetap empuk tetap wangi ayo kenapa sebenarnya kalau roti yang biasa yang tidak pakai pengawet itu sehari di luar dua hari di luar udah keras udah keras terus tiga hari udah berjamur nah kalau si odading ini ini kan mau ini ini jarang ada yang berjamur ya terus ini nggak pakai obat tapi ya makin lama makin keras makin keras ya baik sefingnya ada pertanyaan kalau mau dikukus lagi oh baik sef sef ini ada pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Putri Adria dan SFKN 1 Praci Wantoro sef kalau misal membuat minuman seperti dawat atau cendol itu apa termasuk dalam jalan pasar karena kan yang tadi kita bahas itu kebanyakan makanan kalau dari minumannya sendiri seperti apa ya oh iya ya nah ini mungkin kembali lagi kalau nanti mendapat kriteria lomba mungkin disitu harus agak agak apa ya namanya lebih teliti lagi dalam membaca kriteria lomba ya jadi misalnya contoh kayak minuman apakah boleh nanti dimasukkan ke dalam lomba ini tapi kalau saya ya karena ini judulnya jajanan pasar kalau membuat cendol misalnya cendol sebenarnya kalau mau mencari aman jangan gak usah membuat minuman ya si cendolnya aja kita coba buat kue basah cendolnya bisa dibuat kue basah bisa dibuat jadi seperti nagasari bisa kun kue kun kue pisang tau gak ya kun kue pisang itu kan bisa juga dari cendol jadi misalnya adik-adik membuat cendolnya dulu baru diimplementasikan jadi kue basah itu bisa dibandingkan nanti jadi minuman takutnya nanti tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud ya dimaksud panitia gitu ya siap mungkin itu saja pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh partisipan untuk kriteria lomba dan pertanyaan yang lain akan dijawab di Google Classroom dan untuk yang mau melihat kembali penjelasan dari si skap pada hari ini bisa dilihat setelah kita mengupload di youtube-nya SMK 9 Bandung baik-baiknya sebelum kita tutup sebelum kita berpisah dengan semua partisipan ada closing statement dari sep sendiri terhadap kegiatan kita kali ini mungkin saya ya jadi ini saya ucapkan selamat mencoba ya kepada adik-adik semua dan mudah-mudahan adik-adik ini dapat setelah mendengar semua penjelasan dari saya adik-adik bisa lebih berpikir lagi untuk bisa lebih berkreasi lagi menciptakan inovasi yang baru dengan tanpa melupakan tema tema lomba yang adik-adik dapatkan ya dan jangan pantang menyerah karena sesuatu menurut saya itu pasti pasti bisa ya pasti bisa tidak ada yang tidak bisa ya semangat buat adik-adik semua oke baik terima kasih banyak sepsisga atas waktunya atas berpartipasi dalam kegiatan kita kali ini terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah bergabung imunnya sangat berompat lagi saya selagi saya mengucapkan terima kasih banyak saya Safaat Nujabar sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati